Setiap titik yang dituangkan memiliki makna, setiap garis yang dilukiskan mengandung cerita. Inilah dia batik, kain warisan Nusantara. Batik telah dikenal di bumi pertiwi sejak zaman kerajaan Majapahit. UNESCO juga telah mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia. Kisah tentang batik telah terukir melintasi pergantian masa. Di Tanah Dewata, Palam Batik merupakan salah satu tempat yang masih menyimpan rapi kisah tersebut. Selain membagikan pemahaman tentang kain yang syarat makna, Palam Batik juga telah membuka mata saya tentang agungnya warisan budaya nenek moyang kita. Hati saya tertambat pada keindahan motif dan warna dari lembaran kain Nusantara ini. Proses pembuatan batik, mulai dari pembentukan motif hingga pewarnaan, telah menetipkan pesan kepada kita. Bahwa segala sesuatu yang indah memerlukan pengorbanan waktu untuk dapat merekah. Perjalanan batik tidak akan nuntut di sini. Saya akan melestarikannya untuk generasi sekarang dan generasi mendatang. Om Swastiastu, saya Dewa Yiputu Intan Mustika Dewi, Renner Apsatu Putri Batik Anak Indonesia Bali 2024. Ikutlah bersama saya untuk merawat keagungan batik Nusantara yang lahir di Bumi Pertiwi. Terima kasih telah menonton!